Golok Sakti Jilid 30. Pelukan Yang Hangat. Si Kedok Kuning kelihatan seperti yang merasa sangat kasihan kepada Hotiong Jong yang berdiri termenung-menung sambil mengawasi ke arah telaga. Ia datang lebih dekat dan mengutik lengannya si pemuda, saat itu si pemuda baru ingat dan cepat berbalik, kiranya yang mengutik tangannya adalah si Kedok Kuning, Hotiong Jong tertawa-tawar, saudara kau mengajak aku kemari ada urusan apa tanyanya. Si Kedok Kuning tidak menjawab, hanya tangannya diangkat dan jarinya menunjuk ke sebuah batu besar seakan-akan menyuruh si pemuda duduk di situ. Hotiong Jong tidak mengerti akan maksudnya, akan tetapi ia tidak banyak menanya, lalu ia menghampiri dan duduk di atas batu yang ditunjuk tadi. Kemudian si Kedok Kuning menghampiri dan datang dekat padanya. Tangannya segera diulur membukai bajunya si pemuda, memeriksa luka-lukanya di bagian pundak dan dadanya. Hotiong Jong seperti yang terkena sihir, diam saja dan biarkan si Kedok Kuning tangannya memijat-mijat bagian yang terluka untuk menjalankan darah yang membeku. Rasa sakit bukan main, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Hotiong Jong, matanya terus mengawasi pet si Kedok Kuning yang seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diperhatikan oleh si pemuda di depannya. Hotiong Jong pelahan-lahan merasa heran dan aneh juga menghadapi kelakuannya si Kedok Kuning. Dilihat dari tangannya yang begitu halus dan lemas, putih laksana salju, si Kedok Kuning ini tentu ada seorang yang menyaruh lelaki. Tapi, kenapa dia begitu memperhatikan dirinya? Sementara itu ia lihat si Kedok Kuning mengeluarkan dari sakunya obat cair, dioleskan pada luka-lukanya, hingga dirasakan sangat perih oleh si pemuda sebentar lagi. Setelah tangannya yang halus memijit-mijit lagi, lantas ia mengeluarkan obat bubuk dan ditorahkan ke bagian yang luka di bahu dan dadanya obat bubuk ini begitu diborohkan, dirasakan oleh Hotiong Jong sangat adem dan rasa sakit pun telah lenyap lahan-lahan sungguh mujarab sekali obat bubuk itu. Sementara merasakan kesegaran dari pengaruhnya itu obat si Kedok Kuning diam-diam Hotiong Jong hatinya bergoncang keras pikirnya kalau bukan si dia siapa lagi yang begitu telatan melayani dirinya. Maka ketika kedua tangan yang halus itu hendak merapihkan bajunya si pemuda, Hotiong Jong dengan tidak sabaran telah memegangnya dan menatap wajahnya si Kedok Kuning. Ia berontak matanya balas mengawasi sebentaran, kemudian telah menundukkan kepala. Ah, di Giyokau, terdengar suara Hotiong Jong terputus-putus. Si Kedok Kuning tergetar hatinya. Pelahan-lahan ia coba menarik pulang tangannya yang dicekal oleh si pemuda, akan tetapi sudah kaset karena dengan satu gerakan yang tidak terduga-duga Hotiong Jong sudah bikin si Kedok Kuning jatuh dalam pelukannya. Adik Giyok, hanya kau seorang yang dapat memperlakukan diriku seperti apa yang barusan kau berbuat mengobati luka-lukaku? Adik Giyok, kau. Dengan penuh kasih, Hotiong Jong dengan pelahan-lahan telah pegang dagunya si Kedok Kuning jatuh yang menutupi wajahnya di lain saat sudah terbuka dan, satu wajah yang elok dan menggiurkan tertampak di depannya. Adik Giyok. Hotiong Jong berdebar keras hatinya. Debaran itu telah dirasakan oleh si nona yang dipeluk raterat. Seng Giyok Chin tidak berontak tapi ia tampaknya tidak gembira. Mulutnya yang mungil menyungging senyuman tawar, hingga si pemuda menjadi sangat heran pikirnya apakah gadis pintar ini tidak senang berada dalam pelukannya. Maka ia segera melepaskan si nona berkata. Adik Giyok, sukakah kau membalut lukaku dengan kain kuning? Ia bersenyum dan perkataan itu pun banyak main-main saja. Tapi Seng Giyok Chin ternyata bersikap sungguh-sungguh. Ia tidak menjawab bicaranya Hotiong Jong, akan tetapi ia ambil kain kuning yang dipakai Kedok olehnya barusan, lalu disobek dan dipakai membalut luka lengan si pemuda, yang terus dalam bingung menghadapi sikap si cantik. Seng Giyok Chin kelihatan bersikap tawar dan dingin, tetapi dalam pekerjaan menolong luka Hotiong Jong tampak ada sangat telaten. Ia membalut luka si pemuda dengan penuh perhatian dan hati-hati, hingga Hotiong Jong merasa sangat berterima kasih atas pertolongannya. Selama itu ternyata, Seng Giyok Chin sepatah pun tak mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Kelakuannya yang berubah begitu jauh jika dibandingkan dengan dahulu mereka berada bersama-sama telah membuat Hotiong Jong terbenam dalam teka teki. Sementara si nona bekerja membalut dan kemudian merapihkan lagi, otaknya Hotiong Jong terus bekerja, pikirnya, Seng Giyok Chin ada satu nona tingkatan atas, Pak Adai silat dan surat, tentu ia merasa menyesal telah bergaul dengannya. Buktinya kini ia bersikap dingin, tak mau membuka suara menanyakan apa-apa sejak mereka berpisahan. Kak Fauci nona tidak mau menanyakan apa-apa, bagaimana ia bisa mulai bicara? Ah, gadis pujaannya sudah mulai dingin hatinya, ia pun hatinya akan berubah dingin. Lebih baik ia mengasingkan diri ke puncak gunung dan tak ketemu lagi dengan si nona, yang merasa menyesal mencintai dirinya seorang bodoh dan miskin tiba-tiba hatinya merasa sangat perih. Adik Giyok, akhirnya ia berkata dengan suara ditenggorokan, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku seorang bodoh dan miskin, tidak sepatutunya mena dapat perhatianmu seorang gadis. Ia hentikan bicaranya sampai di situ, sebenarnya ia bermaksud melanjutkan bicaranya dengan kata-kata yang kaya raya dan pintar. Tidak pantas seorang gadis demikian memperhatikan si bodoh dan miskin yang tidak ada gunanya. Ia tekan kata-katanya demikian yang hendak meluncur dari mulutnya, dikhawatir akan melukai hatinya si gadis karena ia belum tahu pasti apa perubahan sikap si nona itu disebabkan ia ada satu pemuda miskin. Seng Giyok Chin tidak menjawab, hanai sepasang matanya yang jeli mengawasi kepada si pemuda dengan mengembeng air matana, mukanya berubah pucat seketika. Tiba-tiba ia menekap muka dan kemudian putar tubuhnya pergi meninggalkan Ho Tiong Jong, yang jadi melengak tidak tahu apa yang ia harus berbuat. Lantas saja pikiran diri rendah telah menguasai dirinya, ia biarkan si nona berlalu, malah ia jadi sangat mendongkol, karena pikirnya si gadis benar telah tidak memandang macu kepadanya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah telaga, ia seperti tidak ingin melihat bayangannya si nona. Tapi cintanya yang besar atas dirinya si gadis, tak mengijankan ia berbuat demikian, sebab di lain saat ia sudah memalingkan pula pandangannya mengikuti bayangan si nona yang berjalan dengan agak kelimbung kelihatannya. Hatinya merasa pilu ia mengawasi dengan bengong pada bayangan Seng Giyok Chin. Pikirnya, saat itu adalah pertemuannya yang penghabisan kali dengan si nona, selanjutnya tidak akan berjumpa pula. Sementara Seng Giyok Chin pun ada pemikiran demikian. Kini ia sudah ketemu Ho Tiong Jong pemuda yang menjadi pujaan kalbunya. Selanjutnya tidak akan berjumpa lagi dengan pemuda itu, yang ia anggap ada seorang yang tak mempunyai rasa cinta yang teguh. Kalau memang ada mempunyai rasa cinta yang murni, tentu tidak akan meninggalkan dirinya mentah-mentah dalam rumah penginapan tempoh hari, sehingga dirinya hampir-hampir menjadi korbannya penjahat tukang memetik bunga. Memikir begitu, hatinya sangat gemas pada pemuda cakap ganteng itu, tapi kegemasannya lantas menjadi lumer kalau mengingat akan cinta kasih yang dialamkan selama bergaul dengan si pemuda. Dalam tempo yang singkat, naik kuda bersama-sama dan bergurau dengan penuh rasa kemesraan, hangat dalam pelukannya tak dapat ia melupakannya. Begitu cinta Ho Tiong Jong kepada dirinya. Masih dengan tegas ia sudah menyatakan cintanya yang murni berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan si nona. Tapi kenapa dia berkelakuan demikian rupa terhadap dirinya? Kenapa ia menotok urat tidurnya dan kemudian meninggalkan dirinya dalam kamar tidak terkunci? Apa maksudnya? A-a-a-ha, salah paham di antara kedua muda-mudi itu. Yang satu dianggap dirinya dipandang rendah, yang lain menganggap si pemuda tidak teguh cintanya. Sungguh sulit sekali diperbaikinya, karena kedua pihak tak mau membuka mulut untuk menyatakan rasa penasarannya masing-masing. Coba kalau mereka tak sungkan-sungkan menyatakan isi hatinya yang penasaran, sudah tentu salah paham itu tak akan terjadi. Sementara berjalan, Seng Giok Chin pikirannya sangat kalut, air matanya terus turun bercucuran, sapu tangan yang dipakai menyek air macu boleh dikata sudah boleh diperasakin banyaknya air kesedihan. Jalannya yang agak linglung sudah menterabas saja apa yang melintang di depannya, seakan-akan ia jalan tanpa mata, Ho Tiong Jong mengawasi dan kejauhan menjadi sangat heran. Sebelumnya ia dapat menduga-duga sebabnya, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh jeritan Seng Giok Chin yang saat itu telah kesandung oleh batu yang menghadang di depannya dan ia sempoyongan jatuh tengkurep. Ihu ust, terdengar Ho Tiong Jong berseru, lantas tubuhnya melesat menghampiri si nona yang jatuh tengkurep. Ia angkat si nona dengan penuh kasih. Adik Giok kau kenapa tanyanya halus, si nona yang menyandarkan kepalanya di dada yang kekar lebar dari si anak muda, lalu mendongak dan mengawasi wajah yang tampan di depannya, kedua belah pipinya berlinang-linang dengan air mata. Ho Tiong Jong mengawasi dengan hati heran dan kasihan adik Giok, kau kenapa ia mengulangi pertanyaannya. Seng Giok Chin tidak menjawab, sebaliknya terdengar tangisannya yang sedih sekali sambil menyusupkan kepalanya pada dadanya si pemuda, hingga air mati menembusi dada yang kekar kokoh itu. Ho Tiong Jong menjadi bingung, ia hanya dapat mengusap-usap rambutnya si gadis yang hitam jengat dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya memeluk erat pada tubuh yang langsing ceking itu. Tampaknya ia sangat menyinta sekali, kelakuannya seolah-olah takut akan terpisah lagi dari pemudi impiannya itu. Kelakuan yang demikian itu justru membuat Seng Giok Chin merasakan kehangatannya cinta murni pemuda pujaannya, hatinya sangat girang dan pelahan-lahan menangisnya yang tadi keras menjadi pelahan dan akhirnya hanya kedengarnya masih terisak-isak. Adik Giok, terdengar Ho Tiong Jong menghibur, kau jangan menangis, adik Giok, karena air matamu membuat hatiku seperti disayat-sayat dengan pisau yang tajam. Aku cinta padamu dengan setulus hati. Engko Jong, apakah kata-katamu ini betul tanya si gadis masih terisak-isak? Apa kau masih belum percaya hatiku? Tapi kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan tertotok di rumah penginapan? Ho Tiong Jong melengak. Itu, itu, itulah, kata Ho Tiong Jong gugup. Itu, itu apa jawab yang tegas, kenapa kau meninggalkan aku? Baik, mari kita duduk di sana, aku akan menutur, kata si pemuda, sambil memimpin si gadis diajak duduk di atasnya sebuah batu besar, di bawah sebuah pohon yang terduduh sekali. Ho Tiong Jong sambil masih terus menyekal tangannya si gadis, belum mau bercerita lantas, matanya memandang dengan tidak bosannya pada wajah Seng Giok Chin yang cantik jelita. Seng Giok Chin tersenyum, ia tidak marah sebaliknya malah merasa sangat bangga. Seng Kekasih melepaskan pandangannya begitu rupa atas dirinya tampaknya seperti yang sangat mengagumi sekali kecantikannya. Eng Kho Jong kenapa kau belum mau cerita, ia akhirnya menegur. Oh, ya, ya, maaf, adik Giok, aku beri aku kurang sopan barusan memandang wajahmu terus-terusan. Baik, baik, aku akan ceritakan. Tidak apa, jawab si gadis ketawa manis. Malah aku merasa bangga wajahku yang jelek mendapat perhatianmu. Ah, adik Giok, wajahmu sangat cantik, tidak satu saat aku dapat melupakannya, betul. Terima kasih, tapi kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan tertotok memotong si gadis, wajahnya agak guram. Adik Giok maafkan, karena kala itu aku tidak ingin kau menyaksikan tanda tanya. Menyaksikan apa menyaksikan kematianku. Tapi kenyataannya sampai sekarang kau toh belum mati. Tanda tanya. Ya, aku juga tidak sangka aku bisa panjang umur. Kau toh kena racunnya toh keceng ciau dan sow. Kiehin punya jarum hati, bagaimana jiwamu bisa terluput dari kematian? Haha itulah ada sebabnya, adikku yang manis. Seng Giok Chin deliki matanya yang jeli, tapi tidak urung mulutnya yang mungil menyungging senyuman mesra. Hotiong Jong ketawa gembira. Adikku, dengarlah engkongmu akan ceritakan pengalamannya yang luar biasa, katanya dengan jenaka sekali. Seng Giok Chin ketawa gelak ia menekap mulutnya supaya jangan ketawa ngikik. Awas, ini apa kata Seng Giok Chin, sambil unjukkan jempoi dan telunjuknya dalam sikap menyapit. Hei, mau cubit ia geserunya jenaka. Seng Giok Chin ulur tangannya hendak mencubit pemuda jenaka itu. Tapi Hotiong Jong malah menyodorkan lengannya untuk dicubit si gadis. Aduh seru si gadis, ketika cubitannya dirasakan seperti mencubit papan besi. Matanya terbelalak mengawasi pada kekasihnya, kau, oh-oh-oh-oh kau. Kenapa tanya si pemuda sambil nyengir ketawa, kulitmu. Kata si nona heran, kulitmu seperti papan besi. Koma. Hotiong Jong terpingkel-pingkel ketawa, makanya, Coba adik Giok dengar dahulu aku menutur, tentu tidak berani mencoba menyentuh kulit badaku. Bagaimana kau bisa jadi begitu, Eng Ko Jong, lekas cerita. Hotiong Jong lantas menceritakan pengalamannya yang luar biasa, ketemu dengan Ie Bun Hoi, racunnya dapat dikeluarkan kemudian belajar ilmu golok keramat yang kurang enam jurus lagi, hingga sekarang ia pandai memainkan ilmu goloknya sampai delapan belas jurus. Kemudian menceritakan pengalamannya dalam gemblengan Tai Hang Ho Siang, yang tenaga dalamnya diberikan kepadanya, hingga ia kebal terhadap totokan musuh pada jalan darahnya dan tenaganya menjadi berlipat ganda tambahnya. Dalam ceritanya itu, sudah tentu ia sembunyikan pengalamannya dengan Lilo Satiea, si iblis cantik yang juga ada menyintai dirinya. Karena kalau ia menyebut nama Ie A dan diceritakan pengalamannya dalam kuil Kong Beng Si Ye, sudah tentu Seng Giok Chin akan merasa tidak enak hatinya dan cemburuhan. Setelah mendengar ceritanya Hotiong Jong, Seng Giok Chin angguk-anggukan kepalanya dengan berlinang-linang air mata. Allah selamanya memberkai orang baik-baik, katanya, sambil menyekair matanya yang mulai mengalir membasai pipinya yang botoh. Hotiong Jong terkejut Seng Giok Chin menangis. Adik Gok kenapa kau menangis inilah ada sebabnya. Sebabnya, apa? Girang, karena jiwamu sudah terluput dari bahaya kematian. Hotiong Jong tergerak hatinya. Duduknya menggeser lebih dekat, kemudian tangan-tangannya memegang kedua. Tangannya si nona dan dibawa ke pipinya, matanya menatap wajah si nona yang elok dengan sepasang matanya yang jeli-jernih, yang saat itu balas menatap kepadanya, bibirnya yang merah semeringah dan kecil mungil bergerak-gerak seolah-olah yang menantang dicium. Hatinya Hotiong Jong bergoncang. Ingin ia mencium bibir yang merah semeringah itu, ingin ia menyentuh pipi yang putih halus laksana kapas itu dengan hidungnya tapi pikiran sehat tak mengijankan ia berbuat demikian. Seng Giok Chin masih belum resmi menjadi miliknya. Ia malah seketika itu merasa jengah, apabila ia mengingat pada waktu yang lampau ia sudah mencuri mencium pipinya si gadis karena pikirnya saat itu ada saat yang penghabisan pertemuannya dengan si nona, karena ia akan menghadapi kematian karena racun yang ada dalam dirinya. Maka ia hanya dapat mencium jedatnya si nona dan mengusap-usap pipinya yang botoh. Adik Giok, katanya berbisik, Kau, kau, aku kenapa, Eng Ko Jong? Tanya si gadis pelahan, yang sementara itu merasakan hangat cuman meserasi pemuda pada jidatnya. Kau, kau adalah jiwaku yang kedua, adik Giok, Oh, yeaaah, jawabannya Seng Giok Chin dapatkan dari pelukannya si pemuda yang hangat oh bahagialah dua merpati itu. Seng Giok Chin sambil senderkan kepalanya di dadanya Ho Tiong Jong melamun pada saat-saat yang bakal datang, bagaimana ia akan hidup penuh bahagia di sampingnya Ho Tiong Jong, pemuda yang menjadi buah kalbunya itu. Terbenam dalam lamunan kebahagiaan hidup, tampak bibirnya bergerak-gerak bersenyum. Ho Tiong Jong sebaliknya melamun bagaimana nasibnya nanti? Ia mencintai Seng Giok Chin, tapi di samping itu, ia juga tak dapat melupakan cintanya Kim Hang Jie dengan sepasang sujennya yang memikat hati dan lilosat ia si iblis cantik yang berkali-kali menolong dirinya, yang juga ada menyintai dirinya dengan segenap hatinya. Dua-dua melamun berbeda-beda, yang satu penuh bahagia dan yang lainnya penuh dengan keragu-raguan. Siapa yang akan memiliki Ho Tiong Jong pemuda cakap gagah dan tinggi ilmu silatnya itulah Seng Nasib yang akan menetapkan pada kelak kemudian hari. Adik Giok, bisik si pemuda dengan tiba-tiba. Bagaimana dengan pengalamanmu ketika aku tinggalkan dalam rumah penginapan? Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba saja awan kebahagiaan yang meliputi Seng Giok Chin seolah-olah ditiup angin keras dan tak meninggalkan bekas. Ia berontak pelahan dan meloloskan diri dari pelukannya si pemuda. Kemudian mengawasi Ho Tiong Jong sejenak mukanya berubah guram. Eng Ko Jong, pengalamanku sangat geletir, katanya sambil menghela nafas, sekarang aku tidak diijankan pulang ke rumah, karena aku sudah diusir oleh ayahku, lantaran. Seng Giok Chin tundukan kepalanya, dari sela-selamatannya kontan butiran-butiran air matelaksana mutiara, ia tak dapat melampiaskan ceritanya. Adik Giok, lantaran apa tanya Ho Tiong Jong? Lantaran aku dituduh membantu kau men, hei, bicara sedikit terang, adik Giok. Dituduh membantu kau mencuri salah satu benda pusakannya yang paling disayangi, Ho Tiong Jong tercengang, sampai di sini kita ajak pembaca untuk mengetahui pengalaman Seng Giok Chin yang katanya ada sangat geletir. Seperti pembaca tahu, Seng Giok Chin ditinggalkan oleh Ho Tiong Jong dalam rumah penginapan dalam keadian tertotok urat tidurnya, hingga si nona jadi tidur pulas, si pemuda berbuat demikian, karena tidak ingin Seng Giok Chin akan menderita kesedihan hebat disebabkan menyaksikan kematiannya karena racun. Pada waktu itu, Ho Tiong Jong meninggalkan kamarnya dengan pikiran lingelang, sedih dan bercucuran air matelaksana mengingat akan nasibnya yang malang, hingga ia lupa merapatkan pula pintu kamar dan memadamkan lampunya. Satu bayangan dikala itu tampak berkelebat begitu Ho Tiong Jong sudah meninggalkan kamarnya agak jauh. Bayangan itu menyelingap masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak dirapatkan tadi. Bayangan itu ternyata ada kira-kira umur 30 tahun, pengawakannya kurus tinggi dan wajahnya lumayan juga tidak termasuk dalam golongan jelek. Orang itu ketika sudah berada dalam kamar, meminjam penerangan lampu, ia lihat di atas pembaringan ada rebah wanita cantik luar biar biasa sedang pulas. Ia berlendap indap menghampiri pembaringan. Ho Tiong Jong si bocah tolol itu, apa-apaan menotok orang punya urat tidur? Hahaha, dasar ikan bagian aku, sayang sekali kalau aku menolaknya, demikian orang itu berkata-kata sendirian dengan suara pelahan. Di tepi pembaringannya ia duduk mengawasi kecantikan Seng Giok Chin, tubuhnya yang langsing ceking menggiurkan hatinya dengan mendadak saja napsu jahatnya berontak. Tangannya diulur untuk mengusap-usap pipi si Nona yang halus. Nona Seng, betul-betul kau cantik laksana bidadal. Ia memuji, setelah matanya menatap dengan beringas pada wajahnya Seng Giok Chin sekian lamanya. Kelihatannya ia mengagumi sekali kecantikannya Seng Giok Chin. Oh, kalau saja si Nona sadar dengan mendadak melihat ada lelaki asing duduk di tepi pembaringannya, niscaya ia akan lompat bangun dan menyerang tanpa ampun lagi. Tapi justru si Nona dalam tidur, dalam pulas, tidak ingat keadaan di sekitarnya, hingga sangat leluasa untuk orang berbuat jahat atas dirinya. Demikianlah yang terjadi dengan si lelaki tadi, setelah memandang puas wajah orang dan lengannya mengusap-usap pipi si Nona, lantas tangannya menggera yang lebih jauh. Nona Seng, siapa suruh kau begini cantik? Katanya seraya tangannya membukaikan cing baju si Nona. Saat itu sudah sebagian kancin bajunya si Nona terbuka, hatinya lelaki jahat itu sudah dakdik, duk. Pikirnya Nona Seng puterinya Seng pocu yang akan menjadi makanan lezatnya, tapi, tiba-tiba saja satu bayangan orang tinggi besar telah masuk melalui jendela kamar, hingga bikin orang jahat itu menjadi lompat mundur dari pembaringan sambil mengawasi siapa yang datang. Hatinya bukan main kagetnya, karena ia kenali siapa yang datang itu orang yang baru masuk dari jendela tadi ketawa dingin. Teng Leng bentaknya, betul-betul kau berani mati, kau tahu siapa Nona yang kau hendak ganggu itu. Dia Seng Giok Chin putrinya Seng pocu. Nah, kau sudah tahu kenapa kau begitu berani mati hendak mengganggunya si penjahat yang ternyata bernama Teng Leng Membangkang. Kau sebenarnya ada satu penjahat pemetik bunga, entah sudah berapa banyak perempuan baik-baik yang telah menjadi korbanmu. Di Seng kepo aku sudah mengenali kau, ketika mana aku sudah ingin membunuh padamu. Tapi aku harus bersabar, karena aku masih pandang mukanya tuan rumah, Seng pocu. Di sini kau ketemu aku, jangan harap kau dapat meloloskan diri. Orang Shikim, jangan banyak bacot, apa sih kepandayanmu memotong Teng Leng dengan sikap Jumawa. Hahaha, tertawa orang yang dipanggil orang Shikim, Ia ternyata bukan lain dari Kim To Aki, murid kesayangan dari ketua OEI sampai dan akan menjadi calon Chiang Bun Jin, ketua dari partainya menggantikan Cheng Ko Goan, ayahnya Nona Cheng Li yang pada saat itu masih memegang tampuk pimpinan. Kau tertawakan apa bentak Teng Leng? Aku tertawakan kau, Bang Sat Tolol bagaimana kan bisa mengatakan aku Tolol? Kau menguntit Ho Tiong Jong dan Seng Giok Chin akan tetapi diri sendiri dikuntit orang tidak berasa hahaha. Teng Leng berubah wajahnya, ia merasa malu sebagai penjahat tukang menggerayangi orang perempuan, ia terkenal sangat gesit dan sukar dicari jejaknya, karena ia sangat licin. Tempatnya tidak menentu. Di lain pihak, sebenarnya merasa jerih terhadap Kim To Aki, yang sudah merebut nama dalam kalangan Kang O karena ilmu pedangnya. Kalau ia sudah unjuk sikap Jumawa dan ucapannya yang dikeluarkan seperti yang tidak takuti Kim To Aki, itulah karena ia paksakan pikirnya, kalau ia tidak unjuk. Kelemahannya, Kim To Aki niscaya tidak begitu memandang rendah padanya. Orang Shi Kim. Baru ia mengucapkan demikian, lantas ia seakan angin serangan telapakan tangan telah mengarah dadanya. Itulah serangan Kim To Aki yang tidak mau mengasih ketika si bangsat ngoceh lebih lama, jago dari O.A.Y. San Pei itu memang sangat benci Teng Leng, pengerusak kesucian kaum wanita. Di Sengke Epo sebenarnya ia sudah hendak turun tangan, kalau ia tidak mengingat perbuatannya itu kurang baik terhadap dirinya Tuan Rumah. Sejak meninggalkan Sengke Epo Kim To Aki terus menguntit penjahat cabul itu, tanpa disadari. Kebetulan sekali ketika penjahat perempuan itu memasuki kamarnya Ho Ti Ong Jong diikuti Kim To Aki dan lantas mengintai perbuatannya dalam kamar. Ketika ia melihat penjahat itu membukaikan cin bajunya Seng Giok Chin, hatinya gusar bukan main tanpa menunggu lagi ia sudah menerjang masuk melalui jendela yang mana tidak terkunci. Ternyata penjahat cabul itu sangat gesit, sebab serangannya Kim To Aki dapat dipunahkan dengan kegesitannya. Kemudian ia mengebut dengan lengan bajunya dan saat itu lampu menjadi padam, keadaan dalam kamar menjadi gelap. Pintu tampak terbuka dan si penjahat meloloskan diri, kemudian lompat ke genteng hendak melarikan diri lebih jauh. Tapi ia tidak menyangka sama sekali, kalau Kim To Aki gerakannya ada lebih gesit lagi, karena belum berapa langkah ia lari, Kim To Aki sudah menyandak dan mengirim serangan dasyat dengan angin pukulannya, hingga si penjahat terpental tubuhnya dan menggelundung jatuh lagi ke tanah. Dengan kesakitan ia bangun dan lekas-lekas mau menghilang, tapi Kim To Aki sudah berada lagi di depannya, kini ia tanpa dapat ditangkis oleh si terjahat cabul, pukulan geledek dari Kim To Aki sudah bersarang di dadanya, seketika itu juga tengling terhuyung-huyung sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kemudian ia rubuh dan jiwanya melayang menemui Raja Aherat untuk beruntungan akan dosanya yang sudah berbuat banyak kejahatan di dalam dunia. Demikian ada bagiannya si penjahat cabul yang dikutuk oleh masyarakat. Kim To Aki datang mendekati ia memeriksa dan dapat kenyataan memang tengling sudah tidak bernyawa lagi, ia kemudian meninggalkan seng korban dan masuk ke dalam kamarnya Seng Giok Chin, ia menyalakan lampu, lalu menghampiri si nona yang sedang rebah tidak ingat keadaan di sekitarnya. Ia mendadak melihat badannya Seng Giok Chin yang bajunya sudah terbuka separuh cepat-cepat ia bertindak keluar dan rapatkan lagi pintu kamar. Dengan tindakan lebar ia pulang ke tempat penginapannya sendiri ia mengetuk kamar di sebelah kanan yang ia sewa. Sumui, sumui, bangun. Ada urusan penting yang memerlukan pertolonganmu. Lekas bangun sebentar, demikian sambil mengetuk pintu, Kim To Aki telah membanguni sumuainya Ceng Ie yang tidur di kamar tersebut. A-a-a-a, ada apa Su Heng tanya Ceng Ie dari sebelah dalam, suaranya marah-marahan. Bangun sebentar, ada urusan penting perlu dikerjakan ah, Su Heng sebaiknya itu dilakukan besok pagi saja, aku. Ngantuk. Tanda petik. Kim To Aki tak berdaya, ia kenal baik tabiatnya Seng Sumui kalau sudah tidur tak mau dibangunkan meskipun ada kejadian apa juga. Setelah ia terpekur sejenak mendadak ia mendapat serupa pikiran yang dianggapnya akan membuat Seng Sumui dapat bangun. Ia lalu mengetuk lagi dan berkata, Sumui si penjahat memetik bunga hampir-hampir saja masuk. Ha-a-a dia terdengar Ceng Ie lompat bangun dari tempat tidurnya. Di lain saat tampak pintu kamar terbuka dan Ceng Ie sudah berdiri di pintu dengan pakaian untuk jalan malam, mana dia Su Heng? Kurang ajar, aku sebelum dapat membunuh mati orang cabul itu hatiku belum merasa puas, katanya dengan bengis, hingga Seng Su Heng ketawa nyengir karena akalnya berhasil. Hampir masuk bukan ke kamarmu Sumui, dia hampir ke kamarnya seorang wanita di lain tempat penginapan. dan mari kita ke sana, untuk mengepung dirinya, masa iya dia bisa lolos dari tangan kita, kata Kim To Aki. Ceng Ie tanpa diminta kedua kalinya, dengan lantas merapatkan pintu kamarnya dan mengikuti pada Su Hengnya yang jalan di muka menuju ke tempat penginapannya Seng Ji Ok Chin.